PEMILU 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda penyelenggaraan pemilu 2024. Perihal itu muncul setelah Majelis Hakim mengabulkan gugatan Partai Prima yang dirugikan karena tidak lolos verifikasi pemilu 2024. Putusan PN Cakpus tersebut menimbulkan polemik pro-kontra sejumlah tokoh nasional. Bahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono merasa janggal dengan keputusan PN Cakpus. Menyimak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin tentang pemilu, rasanya ada yang aneh di negeri ini. Banyak pikiran dan hal yang keluar dari akal sehat. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kata Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI ke-6. SBY juga mengingatkan jangan bermain api dengan hak rakyat dalam pemilu 2024. Senada dengan SBY, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyatakan putusan PN Cakpus tidak masuk akal. Selain itu, putusan tersebut bisa dipatahkan dengan melakukan banding. Itukan pengadilan negeri, masih di atasnya ada pengadilan tinggi dan sebagainya. Saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditunda-tunda terus. Kata Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra. Mahfud MD Menkopol Hukam menyatakan putusan PN Cakpus tidak akan merubah rencana awal dari pemilu 2024. Karenanya dirinya akan melawan habis-habisan terkait putusan penundaan pemilu. Kami akan melawan habis-habisan putusan itu karena salah kamar. Ibarat membuat akta perkawinan harusnya ke pengadilan agama, tapi maksudnya ke pengadilan militer. Kata Mahfud MD Menkopol Hukam. Bahkan Mahfud Menuding ada permainan dibalik putusan PN Cakpus. Pasalnya, putusan terkait dengan penyelenggaraan pemilu merupakan urusan hukum administrasi bukan perdata. Walaupun banyak mendapatkan kritikan dan penentangan, menurut Mahkamah Agung, PN Cakpus sudah melakukan langkah hukum yang sesuai. Karena itu, siapa saja masih bisa melakukan banding. Karena putusan PN Cakpus belum berkekuatan hukum tetap. Sangat mungkin ada pihak yang mengajukan hukum banding ke pengadilan tinggi. Maka, yang paling bijak ya kita tunggu proses bandingnya. Kata Hakim Agung Soeharto, juru bicara MA. Soeharto menambahkan bahwa putusan penundaan pemilu itu bisa batal. Asalkan di tingkat banding, yakni pengadilan tinggi DKI Jakarta, Hakim memutus sebaliknya.